Untuk lebih jelasnya kita akan tanyakan lebih lanjut mengenai kasus ini kepada Head of Corporate Communication PT Angkasa Pura Aviasi, Pak Deddy Alsubur. Selamat pagi, Pak Deddy. Selamat pagi, dari Pompas TV. Terima kasih Pak Deddy sudah bergabung bersama kami. Pak Deddy, ini CCTV-nya juga sudah banyak menyebar di tengah masyarakat dan ini sangat mengejutkan bagaimana ini bisa sampai kejadian dan bahkan ditemukan 3 hari setelah dari kejadiannya. Tapi kita coba dari Angkasa Pura terlebih dahulu berdasarkan apa informasi yang sudah dikumpulkan sampai saat ini, mengapa bisa kejadian sampai jatuh? Ada beberapa logika yang mungkin berada di tengah masyarakat, seharusnya kan tidak ada jeda antara lift dengan tempat seseorang itu akan berpijak pada saat keluar lift. Mengapa ini bisa sampai terjatuh sampai ke bawah, sampai bahkan tewas? Mungkin Anda bisa lebih menceritakan kronologinya, posisi lift-nya itu bagaimana, sehingga akhirnya ini bisa menelan korban, Pak Deddy? Baik, terima kasih. Pertama-tama, kami dari PT Angkasa Pura Aviasi, selaku pengelola Bandara Udara Kuan Namu, mengucapkan permohonan maaf yang sebesarnya kepada semua masyarakat Deli Serdang dan khususnya pihak keluarga korban atas kejadian yang tidak kita inginkan. Dan oleh karena itu, kami saat ini sedang berupaya untuk melakukan semua perbaikan-perbaikan baik dari sisi prosedur, serta hal-hal yang berkait dengan semua fasilitas yang sedang beroperasi. Dapat kami sampaikan terkait dengan kronologi kejadian, sama seperti halnya sudah. Nah, disampaikan oleh Pak Kapolres, bahwa memang kejadian itu seperti yang nampak dalam rekaman CCTV, bahwa lift yang ada dalam fasilitas Bandara Udara Kuan Namu, terdapat dua pintu, dua sisi pintu. Dan korban pada saat itu tidak mengetahui adanya pintu sisi lain yang telah terbuka merupakan akses keluar untuk lift. Begitu sampai pada lantai yang sudah dituju, kemudian korban karena tidak melihat sisi belakang pintu yang sudah terbuka, korban berusaha untuk membuka pintu yang ada di hadapan korban. Dan ketika pintu terbuka, memang korban terjatuh karena memang ada celah di sisi lain yang memang pintu yang sedang korban buka. Nah, celah di maksud memang adalah celah pada sisi lift dalam posisi yang dimaksud adalah celah dalam konstruksi lift yang memang ditujukan untuk perawatan perbaikan, perawatan perbaikan yang memang konstruksinya dibuat sejak awal oleh pabrikan dan konsultan perencana pada saat pembangunan bandar akunanmu. Demikian, Pak. Jadi memang celah-celah yang tempat korban jatuh ini itu memang celah yang sesuai rancangan gitu, Pak. Bukan sedang ada perbaikan, ada pengerjaan terhadap lift, ataupun ada malfungsi pada lift? Betul, betul, Pak. Jadi celah tersebut memang sejak awal ada karena konstruksi bangunan lift itu sendiri dibuat sesuai dengan desain konstruksi bangunan gedung terminal. Dan celah itu dialokasikan untuk jalur sebetulnya, jalur evakuasi kalau terjadi sesuatu dan untuk perawatan petugas pemeliharaan atau maintenance. Demikian, Pak. Berarti kan seharusnya pintu tidak terbuka, khususnya pintu yang di sisi korban terjatuh itu seharusnya tidak terbuka di posisi itu, gitu ya, Pak. Mengapa pintunya bisa sampai terbuka dan kalau dikatakan dipaksakan, ini kan kalau kita lihat korban itu bahkan mampu membukanya dengan satu tangan karena saat itu sedang memegang telepon genggam juga, gitu. Mengapa bisa sampai terbuka, Pak? Ya, ini yang sedang kami mintakan, mintakan kepada konfirmasi kepada pihak pabrikan. Saat ini kami sedang berusaha mengkonfirmasi kepada pabrikan lift karena selama ini memang kita belum pernah mencoba untuk membuka akses lift dari pintu yang pada saat level yang sudah dituju untuk membuka dari pintu akses lain selain daripada akses pintu yang seharusnya terbuka. Jadi belum pernah dicoba juga, gitu ya, Pak? Belum, belum, Pak. Jadi memang Pak Bilih lihat-lihat dari rekaman dan rekonstruksi memang upaya untuk membuka pintu itu ternyata tidak memerlukan effort yang begitu sangat besar tapi ada tarikan dan upaya cukup, teras sedikit, itu ternyata bisa terbuka. Dan itu menurutnya memang itu yang akan kami konfirmasikan kepada pihak pabrikan yang merupakan secara teknis mengetahui secara pastinya karena itu merupakan sistem elektronik dan hidrolik yang ada pada lift dan hal itu yang bisa menyampaikan adalah pihak pabrikan mungkin, Pak. Nah, ini kan laporan dari keluarga korban ini kan langsung mengecek juga ke bandara dan bersama petugas ini menginformasikan posisi terakhir yang diketahui dan meminta beberapa hal untuk bisa mencari keberadaan dari anggota keluarga mereka ini. Pada saat pengecekan bersama keluarga korban, apakah pengecekan CCTV juga sudah dilakukan atau bagaimana? Ya, sekali lagi kami juga memohon maaf pada pihak keluarga korban karena pada saat pengecekan ada hal yang mungkin kurang maksimal yang kami atau petugas kami lakukan namun demikian sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak pakat korban, kita sudah melakukan juga upaya-upaya termasuk dari pihak Abian Security yang ketika itu memperoleh laporan langsung melakukan pemeriksaan secara visi kepada area lift dan semua area fasilitas publik. Kemudian pada saat itu juga pihak keluarga melakukan permohonan kepada pihak OIC karena mekanan SOP yang ada pada saat ini karena rekaman CCTV itu merupakan salah satu data rahasi dia maka mekanismenya memang harus ada izin dari pejabat tertentu untuk memperoleh atau melihat rekaman CCTV sehingga memang orang-orang atau pihak yang sangat berkepentingan sajalah yang diberikan akses dan akses itu sudah diberikan kemudian pihak keluarga korban melakukan bersama tugas absek itu melakukan pengecekan terhadap CCTV dan memang pihak keluarga korban ada perwakilan pada saat itu yang melihat secara langsung semua area mulai dari pihak keluarga beserta korban itu datang dari bandara dan kemudian berada melakukan aktivitas di bandar udara sampai dengan pihak korban dan beserta keluarga kembali ke menuju area perpaktiran nah pada saat itu memang belum terlacak secara detail posisi korban di dalam CCTV oleh karena itu setelah kami ketahui bahwa ada jenisnya korban pada tanggal dan bersama petugas kepolisi dan dilakukan terutama di area lift pada CCTV pada area lift ditemukanlah kronologi itu demikian Pak oke berarti ini kan yang kita lihat CCTV-nya ini akhirnya diketahui ya lokasi maupun jam keberadaan korban maupun peristiwanya pada saat sebelum terjadi peristiwanya itu sebenarnya apakah rekaman CCTV ini baru bisa terdeteksi setelah diketahui ada korban tewas di area lift ini atau sebelumnya sudah diketahui berdasarkan informasi mungkin waktu dan tempat dari keluarga Pak Deddy itu lah yang sedang kami selidiki juga secara indah hal-hal yang memang seharusnya dilakukan secara terus-menerus yang pada saat itu terputus proses pencariannya karena pihak dari keluarga korban juga menghentikan karena memang sudah cukup larut malam pada saat itu sekitar jam 1 dini hari lebih itu korban pihak keluarga juga berusaha untuk apakah sudah mungkin terlalu elah untuk menghentikan sementara dari pencarian melalui CCTV namun demikian dengan adanya dengan adanya kejadian ini kami dari pihak pengelola bandara Indonesia Laku Anamu saat ini sedang melakukan investigasi di internal pula terhadap semua rekan-rekan dan saat ini sedang melakukan perbaikan terhadap semua SOP dan pengecekan ular seluruh fasilitas tiba-tiba yang memang setiap waktunya ada pengecekan dan pemeliharaan serta sertifikasi yang dilakukan terhadap kait pengoperasian semua fasilitas di bandara sudah ada bersama-sama oke jadi dari saat keluarga melaporkan dan sempat mencari bersama petugas lalu berakhir pada sekitar pukul 1 pagi kalau tidak saya tadi diinformasikan akhirnya tidak menemukan sampai akhirnya penemuan dari jenazah sendiri apakah ada kelanjutan pencarian yang dilakukan oleh petugas tanpa kehadiran keluarga termasuk juga penggalian CCTV ya Pak itu kemudian oleh petugas ada lakukan pencarian namun pada saat itu informasi dari petugas memang tidak ada semacam gangguan rekaman pada saat menjelang sempat dilakukan tapi ada gangguan rekaman sehingga tidak terekot gitu Pak pada saat awal awal pelaporan setelah keluarga pihak keluarga setelah pihak keluarga itu kembali pihak petugas tetap melakukan upaya tracing termasuk kepada area CCTV di dalam namun terdapat gambar yang menurut petugas tidak jelas sebelum sebelum adanya kalau dengan adanya video yang saat ini beredar bahwa perubahan itu terjatuh sebelum memasuki jeda waktu yang yang dituju itu rekaman-rekaman itu seperti tidak nampak dengan jelas dan ada jangguan sehingga itu pada saat penghasilkan kembali ke area yang lainnya demikian Pak Pak Deddy sejauh ini informasi terakhir menyatakan bahwa keluarga korban akan melaporkan pihak bandara Kuala Namu ke polisian tanggapan Anda terhadap aksi yang akan dilakukan oleh keluarga ini? Ya pada intinya kami sekali lagi memang sangat prihatin dan menurut mendukasi kejadian dan musibah yang terjadi baik yang terhadap korban maupun terhadap keluarga dan kami kami sejauh ini berusaha untuk memberikan semua informasi dan data-data yang dibutuhkan baik keterangan serta dokumen-dokumen dalam rangka proses penelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Pak Kores Jeliserdang musuh perjajarannya sehingga kejadian ini bisa terukur dan bisa terukap secara hukum bagaimana proses dan prosedur yang terjadi dan kami sekali lagi juga mengecapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya berbeda pihak keluarga korban yang mempunyai hal ini bisa terjadi tanpa adanya hal-hal yang memang unsur kesengajaan dari pihak pengelola bandara yang fasilitasnya dibiarkan seperti itu tetapi kami dengan adanya kejadian ini melakukan tindakan proactive action dan berusaha untuk memperbaiki kembali semua fasilitas melakukan penelenggara cekan oke baik agak terputus suaranya Pak Deddy baik Pak Deddy kita tangkap tadi maksudnya agak terputus suaranya oke jadi halo pak maaf tadi agak terputus tapi kita tangkap tadi maksudnya Pak Deddy akan ada beberapa perbaikan SOP ini juga pasti yang diharapkan nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya maupun hasil dari penyidikan yang akan dilakukan terkait dengan peristiwa ini Pak Deddy Al-Subur terima kasih sudah bergabung bersama kami pada hari ini Head of Corporate Communication dari PT Akasa Pura Aviasi terima kasih dan salam sehat untuk Anda Pak Deddy terima kasih selamat menikmati